Kementerian Keuangan di bawah Kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan secara khusus Desa Langgeran, Yogyakarta, sebagai desa keuangan atau desa keu. Penetapan itu dilakukan karena kinerja desanya yang dianggap mampu memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pendapatan asli desa. Desa-desa yang mampu mengelola keuangan desanya dengan baik akan mendapatkan insentif khusus dari pemerintah pusat dengan nilai kisaran 100 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah. Ia mengatakan setidaknya ada 15 desa yang sudah dapat insentif itu dengan total nilai 2 triliun rupiah. Desa Langgeran, kata Luki, ditunjuk sebagai desa keu karena mampu menciptakan pendapatan asli darah dari pengembangan agrowisata, termasuk di dalamnya kemampuan produksi kakao yang bisa diolah menjadi berbagai produk seperti coklat yang telah sampai di ekspor ke Swiss.